Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempresentasikan projek PS2 saya Yang berjudul Okulasi Tumbuhan Kamboja Okulasi Tumbuhan Kamboja ini memerlukan alat dan bahan Seperti kater, selatip, gunting, mistar gulung, dan dua bunga Kamboja Saya memakai warna merah dan warna putih Bagaimana cara membuatnya? Pertama, potong batang tanaman A yang dipilih Lalu panjang ukur dan diameternya Begitu pula dengan tanaman B Potong serta ukur panjang dan diameternya Yang ketiga, potong melintang miring pada tanaman A Dan ukur sayatannya Dan yang terakhir, tempel batang tanaman B ke tanaman A Setelah itu, kita perkuat dengan menggunakan slotip Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa ukuran dari okulasi tumbuhan ini Panjang batang okulasi tanaman A 15 cm Panjang batang okulasi tanaman B 32 cm Diameter daerah okulasi tanaman A dan B sama-sama 1 cm Panjang sayatan tanaman A 2 cm Panjang sayatan tanaman B 1,5 cm Di okulasi tumbuhan ini, yang paling penting adalah Perawatan dan pemantauan Begitu pula dengan tanaman Tanaman setiap hari harus diberikan air Didekatkan oleh sinar matahari Dan kita sekali-sekali diberikan pupuk Pada hari Senin 23 Maret 2020 Saya melakukan okulasi ini Gambar ini Hari pertama okulasi Dan ini selasa 24 Maret 2020 Hari kedua Panjang batang 35 cm Dan tanaman tampak masih segar Rabu tanggal 25 Maret 2020 Hari ketiga Panjang batangnya masih 35 cm Dan ada 2 daun yang mulai menguning Kamis tanggal 26 Maret 2020 Hari keempat Beberapa daunnya mulai menguning Jumat 27 Maret 2020 Hari kelima Hampir semua daunnya menguning Dan ada 1 daun yang mulai rontok Daun yang menguning Rontok pada hari ke-6 Sabtu 26 Maret 2020 Dan muncul kuncup baru Di salah satu batang Dan pada hari ahad 29 Maret 2020 Hari ke-7 Kuncup barunya mulai sedikit tumbuh Dan warna hijaunya lebih segar Dan kesimpulannya Tumbuhan okulasi Kamboja ini berhasil Yaitu dengan ditandai kuncup baru Yang tumbuh semakin segar Batang yang tidak keriput Dan kembangannya juga lumayan cepat Dalam waktu 1 minggu Dengan ditandainya muncul kuncup baru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Yuta Ustada pengen bertanya Kenapa alasan Yuta memilih tumbuhan ini Untuk dijadikan sebagai okulasi Terima kasih untuk pertanyaannya Saya memilih tumbuhan Kamboja ini Karena Tumbuhan Kamboja ini Di rumah saya Itu memiliki 2 varian Jadi agar tidak membeli tumbuhan lain Saya membeli tumbuhan Kamboja ini Oke terima kasih Mbak Yuta Keren sekali presentasinya ya Untuk mata pelajaran matematikanya Yang usah tanyakan Coba tambahkan Dari 2 batang Yang panjang yang sudah di Apa itu namanya Diukur tadi Ditambahkan Ya Habis itu Ubah menjadi satuan meter Ya Jadi coba ganti nanti Di Slate Yang tadi ya Tambahkan panjang batang A Dengan panjang batang B Kemudian Jadikan kesatuan meter Terima kasih Jawabannya 0,47 meter Ya terima kasih Mbak Yuta Oke Baik Tanaman A 15 cm Tanaman B 32 Kalau dijumlakan Jadi 47 Setelah itu Diubah menjadi meter Berarti naik Berapa tangganya Naik Naik 2 ya Maka Jadi 0,47 Jawaban Mbak Yuta Betul Terima kasih Mbak Yuta Oke Mbak Yuta Ustazah mau tanya Kemarotan Tusakina Banat Wahid Kemarotan Wahid Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa